1, 2, 3, C'mon Semoga kabar-kabarnya semua masyarakat kredit itu baik-baik aja Rom ya Dan semoga pandemi Corona ini segera usai Dan kita semua bisa aktifitas kembali lagi Mempunyai uang lagi Iya dong Mesti kayak gini juga gak punya duit Abis gitu kan Nah ngomong-ngomong soal Corona nih Rom Ini ada salah satu brand UMKM lah ya bisa dibilang ya Nah ini karena masa-masa seperti ini Pasti orang banyak dari seputaran temen kita aja orang pada jualan kan? Betul Untuk menghidupi keluarga atau untuk mengebulkan dapurnya Betul dan selain itu pun Kita juga membantu para GoFood-GoFood di luar sana untuk Mempunyai pekerjaan dan penghasilan Oh gitu Lah kan online semua Dan juga gak cuma itu aja si Rom Dan gak gitu juga Jadi sebenernya banyak juga temen-temen gua pun Dia banting setir sampai menjadi kurir Antar makanan gitu Tuh seret nih gua minum dulu ya Mantep kan nih Ini gua juga kurang gede apa? Nah Jadi ini produk dari MomMumfood MomMumfood Nah ini salah satu produknya yaitu keripik kentang Keripik kentang? Wah cair gue pedes sih kita belum coba, gimana kalau kita coba dulu? oke boleh, buka apanya? kentang ya? oh kentang coba dulu guys ayo mana coba, gue mau coba nih lah, lu coba cuma satu sudah mulai omongan kotor coba ngasain diri ya gak berasa harus cuma satu coba ya jadi untuk masyarakat kredit yang nonton pada channel ini kalau misalkan memang mau order dari makanan dari mamang food sendiri langsung aja di follow instagramnya nanti gue cantumin instagramnya apa namanya ada di mana ya taruhnya dimuka lo aja kali ya ya pokoknya nanti gue cantumin jadi untuk masyarakat kredit sendiri bisa langsung kepoin ada beberapa produk yang ada di instagramnya dari mamang food sendiri dan ini salah satu yang lagi happening nih dari mamang food apa namanya ini? kalau dia bilang sih bencok jadi ada beberapa orang jadi gak sekarang bencok bencok ya bencok aduh pinggang gue bencok 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 kira gue kenapa ngerti impal jad gue mikir dulu mikir dulu ya? gue bisa mikir dia ini rasanya enak banget nih tapi biasanya yang biasa gue makan edit itu biasanya kan agak basah ya? agak basah? dari pengetang ini ya? nah kalo ini dari mamang food sendiri itu dia versinya versi kering versi kering lebih renyah pokoknya oke deh yaudah pokoknya untuk masyarakat udah kredit sendiri langsung order aja nanti gue cantumin instagramnya ya nangkut tarung gue oke jangan lupa logonya yang ini ya logonya nih mamam food oke bukan mam mam hot ya oh anak gue sembur loh masang rokok nih oke rom ini gue denger nih buat baju ditit bau rokok ini gue udah mau open nih kampret makan mulu oh iya kita lupa tuh kasih tau untuk masyarakat kredit yang udah nonton beberapa episode-episode yang belakang dan nonton episode untuk kali ini berterimakasih banget semoga anda terhibur dan kalo memang tidak terhibur gimana rom? paksa paksa untuk terhibur kalo memang kalian gak terhibur yaudah kering ya iya oke kan memang karena kita sejenis kerupuk oh iya bener kering kenapa? kalo kerupuk kenapa? kalo kerupuk udah lah lu kelamaan ini kita mau langsung ke pembahasan gitu aduh pembahasan ntar lu udah kuah jadi nah untuk pembahasan kali ini karena kita udah gak terasa juga sih rom sebenernya rom ya karena kita ini udah mau udah pertengahan ya? bukan pertengahan lagi sih udah mau akhir ya? udah mau akhir kalo gak salah tuh minggu depan udah lebaran ya? minggu depan udah lebaran beneran sih? gak tau deh gue sekitar 10 harian lagi ya? pokoknya sih tinggal 10 hari karena memang ini udah masuk 10 hari terakhir sih ya gue sih sebenernya sedih ya oh iya sedih ya karena itu dia tapi ini harapan gue juga semoga kesannya dari ramadhan tahun ini bisa selalu nempel di kehidupan gue sampe nanti gue meninggal nanti amin 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 karena memang banyak banget ya kayak faedahnya gitu karena memang biasanya kalo bulan romadon sendiri bulannya Romi asik romadon tiba romadon tiba romadon tiba tapi ini udah berusai romadon bentar lagi susai panjang sampe nah jadi biasanya tuh itu kan ada beberapa kayak lo nih gue nanya lo dulu deh sebenernya kenapa sih harus selalu pertanyaannya ke gue dulu gitu ya abis gue mau nanya siapa mau nanya si Tom sama tau mau jawab ya kan lo mau nanya apa jadi gini Ram biasanya kan kalo di bulan romadon itu kan untuk agama muslim sendiri kan itu biasanya memang selalu dipenuhi dengan aktivitas ibadah betul nah biasanya lo sendiri nih seberapa lama sih ibadah itu nempel di dalam kehidupan lo karena kan pastinya kalo bulan romadon sendiri kan hampir bisa dibilang subuh ya pasti gak lewat lah ya karena kan dari sahur ke subuh itu jaraknya cukup deket antara kau dan dia kenapa gue bisa bilang kau dan dia kenapa mana kali ini ditemani oleh oh bisa melebar ini iya disini ditemani oleh pacarku tersayang asik pamer ya pantannya Romy nonton dong anjir lo panas banget lo kompor lo oke kok ini gimana jawabannya gimana kalo gue pribadi ya sebenernya sih kalo di keseharian gue ya jujur aja ya masih suka bolong-bolong yaa terutama subuh sih beneran sama sih gue juga terutama subuh-subuh tuh sering banget kelewat lewat ya kelewat lewat mana? lewat situ lah pokoknya jinere ya pokoknya tuh gue sering banget kelewat kalo subuh nah karena apa namanya bulan puasa dan bulan romadon ini gak pernah lewat gue subuh Alhamdulillah ya gak dilewat kagak lah karena gue tau karena lo setelah selesai sholat subuh lo tidur iya bangun-bangun asar enggak lah bangun jam bangun-bangun maghrib bangun jam sepuluh ya kan malam manjur kelewat dong oh gitu jadi berarti yes harapan lo bakalan terus bisa gak lo mempertahankan bukan harapan deh insyaallah 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 ya dan gue jujur aja ya karena bulan puasa jujurlah padaku iya ilah setelah biar kaseto oke lanjut jadi karena bulan puasa ini biasanya nyokap gue itu kayak me mas romi apa namanya baca quran gitu kan dan biasanya al quran itu ada di musholla dan sekarang ada di kamar gue waduh berarti ada kemajuan ya betul tapi dibaca al qurannya dibaca nah perlu digarisbawahi juga untuk masyarakat kredit sendiri kita pembahasan seperti ini bukan ujuk-ujuk untuk kriah ya enggak tapi pengen sebenernya challenge kepada diri sendiri betul karena kita seberapa lama sih efek dari ramadhan itu masih nempel di dalam diri kita ya bener bener ya enggak siapa tahu ada faedahnya ada faedahnya insyaallah amin 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 tapi dibaca ya al qurannya ya dibaca dibaca dipelajari bener dipahami artinya ya gitu lah ya dipahami maknanya wih luar biasa hari ini ya kalau lu apa dit kalau lu apa gue kirain dia udah minggu yang mempengaruhi kehidupan lu sebelum ramadhan ini terus sama pas ramadhan ini ada bedanya atau enggak perbedaannya dimana beda banget sih untuk ramadhan ini apalagi ramadhan ramadhan ya iya bukan ramadhan salah ya dari biara lu nama gue tuh maaf maaf nama gue tuh iya nama bulan nama bulan nama bulan ramadhan karena ramadhan sebelum tahun lalu aja gue masih berantakan lah masih bisa dibilang gitu apanya ibadahnya anjel hidup gue ibadahnya tapi ramadhan kali ini ramadhan tahun ini spesial banget buat gue karena kenapa karena kita lagi dalam situasi pandemi seperti ini juga Rom jadi banyak bukan banyak lagi sih ya hampir semua aktivitas gue itu enggak ada enggak ada semua pekerjaan ya sampai aktivitas transferan juga tetap ada tapi alhamdulillahnya transferan tetap ada tetap ada luar biasa ya itulah kekuatan dari bulan ramadhan kalau kita sering-sering bersyukur ah sih gue jadi ceramah coi iyo iiii karena gue juga transferan juga ini ya yang yang jadinya anjir anjir kok kok geli ya ini ini ah ah aduh jadi transferan tetap ada transferan tetap ada ya karena gue jualan bikisan sembako sembako gitu oh gitu ya oh iya jadi itu memang seperti nah gue lanjut lagi nih ya boleh saya lanjut pak? boleh kalian mau dilanjut garingan enggak garing dong ini gue udah kena rokok mulut gue udah kotor lagi eh ada bicara kensara oh iya stop bro iya bener 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 nah jadi sebenernya kenapa gue bilang ramadhan tahun ini spesial karena itu adanya pandemi corona nah jadi gue bisa lebih banyak waktu lagi bersama keluarga gue betul gue bisa lebih powerful lagi untuk beribadahnya lagi gue lebih menekatkan diri kepada Allah SWT betul dan yang spesial lagi di bulan puasa tahun ini sebenernya tahun kemarin juga udah cuma bulan puasa tahun ini gue sudah tidak menjomblo lagi tapi sebenernya harapan gue di bulan awal itu lu harusnya menikah ha 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 amin karena sebenernya menikah itu gratis guys mohon doanya ini omongan lu langsung sampai ke orangnya di tiang kemarin Karena menikah itu sebenernya gratis guys Kalo kalian tidak mementingkan gengsi Gengsi ya? Gak gengsi Cuma kalo menikah itu Antar keluarga juga Bukan cuma antar pribadi Iya menikah kan gratis Kau aja dulu cukup mau ada 500 ribu atau 2 juta rupiah Jadi makan-makan antara keluarga Seberapa sih? Kita jadi pembahasannya soal penikahan Lu yang mancing Berantem nanti gue Enggak lah Minta-minta dah Eh karena sebenernya kalo gue lebih pro Untuk tidak pacaran terlalu lama Bapak berapa lama ya memang ya? Hah? Gue? Gue hitungan bulan Rom Iya 12 bulan, 13 bulan Enggak, gak nyampe 1 tahun Masa sih? Gak nyampe 1 tahun Yaiyaiya Kalo yang 10 bulan sampai 1 tahun ya 4 tahun Dan gagal Jadi gitu ya sebenernya ya Pokoknya gitulah Jadi memang Skim Jadi memang ada makna tersendiri buat kita masing-masing di bulan puasa dan bulan ramadhan ini Ya pokoknya efeknya sih semoga dari Ya Insya Allah Ya Rami nempel terus Amin Dari gue selalu nempel terus Karena sebenernya sih ada ketenangan sih dalam ramadhan seperti ini Benar Karena ditambah Gue bisa dibilang, kita bisa dibilang ilang pekerjaan kita lah Betul Yang dimana kalo kita kan pekerja event gitu loh Kerja seni juga Betul Ya ilang karena adanya Corona Terus juga kita udah gak bisa aktivitas yang seperti event dan segi Kontrak saya batal banyak Gak batal sih dipospon Dipospon Ya di pending ya Jadi sebenernya seperti itu Jadi Kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Ya jadinya kita selalu gelisah Nah ambil positifnya adalah mungkin Allah pengen memberikan kita waktu Untuk lebih banyak beribadah sama Yoi bener Tangan bener gak? Bener 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 Lo suka Drakor gak sih? Padahal kemarin ya Gue udah bilang Lo gak kayak Leminhor Rambut gue udah kayak Agak Jadi ada Jadi ada di Cinglah tengah Pemeran Drakornya dia Namanya Taiho Namanya Taiho Nah gue bilang Rambut gue udah mirip belum? Karena tadi gue Taiho Bukan Taiho Iya sih Uner Taiho Aduh Oke kalau kayak gitu Yaudah Oke kalau kayak gitu Cukup sekian Dan terima kasih Untuk masyarakat Kronit sendiri Yang sudah menyaksikan video ini Sampai abis Terima kasih sudah menonton Buat kalian Semoga Video ini bermanfaat Buat kalian Dan juga Kalian mendapatkan berkah Di bulan Ramadan ini Amin Semoga yang sedang usaha Yang sedang dagang Dagangannya Usahanya Laris Manis Maju Dagangannya Dan Semoga juga Untuk dagangannya itu berkembang Ya Gak cuma Hanya dalam kondisi Seperti ini aja Semoga bisa dikembangkan Yang lebih Berikut-berikutnya Oke Oke Terima kasih sudah menonton Udah Tadi gue udah bilang gitu Gak kompak nih Ya kan gue tambahin lagi Closing aja Gak kompak Closing aja gak kompak Yaudah Oke kalau gitu Terima kasih Gue ucapin juga Untuk masyarakat Kronit sendiri Jangan lupa buang sampah pada tempatnya Jangan lupa pakai masker Dan social distancing Cosing Langsung minggir Oke kalau gitu Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh